Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azizun Jepersyagian, NPM 1905-1703-23 Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendahuluan makalah kami Di negara kita, ada 3 sumber pendapatan negara Ya, salah satunya itu pajak, teman-teman Pajak ini merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara Untuk apa itu, teman-teman? Untuk pembangunan sarana-prasarana maupun infrastruktur negara kita ini, teman-teman Artinya, seseorang pun itu tidak dapat menolak untuk membayar pajak Selama ini, banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenakan pajak Baik itu pajak bumi bangunan, pajak atas penghasilan, pajak perteman nilai, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain Ya, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu pajak pertembahan nilai, teman-teman Dan ada juga materi tambahannya, apa sih itu biaya materi, teman-teman Oke, baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Jadi, apa sih itu PPN? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai Atau pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa Dalam peredarannya dari produsen ke konsumen Pajak pertambahan nilai ini bersifat tidak langsung atau pajak tidak langsung Dimana konsumen akhir atau si pendanggung pajak tidak langsung menyetorkan pajak tersebut kepada negara Melainkan pajak tersebut dipungut dan disetorkan oleh PKP atau pengusaha kena pajak Dalam perhitungan pajak yang disetorkan oleh PKP Dikenal dua istilah, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran Pajak masukan ini adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP kepada distributor utama saat PKP ini membeli barang dari distributor utama Yang kedua itu adalah pajak keluaran Pajak keluaran ini adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat PKP menjual produknya atau barangnya kepada si konsumen akhir Selanjutnya saya akan membahas mengenai objek yang terkena PPN Objek-objek apa saja kah yang terkena PPN? Yang pertama itu adalah barang kena pajak atau PKP Barang dalam pengertian ini itu terbagi dua, barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud Barang yang berwujud itu seperti kendaraan, rumah, tanah, atau lain sebagainya Yang kedua itu adalah barang yang tidak berwujud Seperti brand, merek, hak cipta, hak patent, dan lain sebagainya Selain objek yang terkena PPN, ada juga barang-barang atau objek yang tidak terkena PPN Seperti barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya Seperti minyak bumi, batu bara yang belum mengalami pengolahan Yang kedua adalah makanan yang sering dikonsumsi atau dikonsumsi oleh banyak masyarakat Seperti beras, singkong, jagung, sagu, dan lain sebagainya Yang ketiga itu adalah surat-surat berharga, uang, emas batangan, dan lain sebagainya Sekianlah penjelasan dari saya Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Terima kasih Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu jasa kenapajak atau JKP Jasa di sini diartikan sebagai kejahatan pelayanan atas perbuatan hukum Sehingga menciptakan suatu barang atau fasilitas yang siap dikonsumsi Jasa dapat diberikan atas pesanan atau permintaan Dan juga dapat dikategorikan sebagai JKP itu sehingga dikenakan PPN Jika kita ingin lebih mengetahui apa saja yang dikenakan PPN Itu dapat dilihat di dalam Undang-Undang PPN atau PPNBM nomor 42 tahun 2009 Tetapi secara spesifik ada beberapa yang mengenai tentang JKP Yang pertama yaitu pasal 4 ayat 1 Di sini menjelaskan tentang macam-macam kegiatan yang termasuk ke dalam objek PPN Yang kedua yaitu pasal 4A Yang berisikan tentang objek-objek yang tidak dikenakan PPN Seperti yang pertama pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, asuransi, pendidikan, keuangan, keagamaan, penerimaan uang dengan wesel pos dan lain sebagainya Yang ketiga yaitu pasal 16C Yang mengatur objek PPN atas kegiatan sendiri atau badan usaha yang hasilnya nanti itu digunakan secara pribadi atau pihak lain Dengan landasan dan tata cara tertentu Yang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Yang kedua yaitu tarif PPN Setelah kita mengetahui apa saja barang dan jasa yang dikenai PPN Di sini saya akan membahas sedikit besaran tarif PPN Penentuan besaran tarif PPN itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Yang termasuk ke dalam Daftar tarif PPN itu ada beberapa Yang pertama yaitu tarif PPN 0% Ini berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud Barang kena pajak tak berwujud Dan ekspor jasa kena pajak Yang kedua yaitu tarif PPN 10% Berlaku untuk semua produk yang berada di dalam negeri Termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif Dan landas kontinen yang didalamnya mengatur Undang-Undang Tentang kepabeanan Yang ketiga yaitu tarif PPN atas barang mewah itu Paling rendah ditetapkan itu 5% Dan paling tinggi itu 200% Yang seterusnya yaitu khusus untuk barang dan jasa Yang terkena tarif PPN 10% itu masih dapat diubah menjadi Yang paling rendah itu 5% dan yang paling tinggi itu 20% Tarif PPN tersebut mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli Artinya harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN Pengenaan pajak atau DPP sehingga dapat dirumuskan yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Nadis Firman Shah Saya disini akan menjelaskan contoh dari PPN Baik saya akan menjelaskan contoh soal dari PPN Yaitu Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya 6 juta rupiah Lalu berapakah PPN terhutang tokoh Samson yang wajib disetorkan Jawabannya adalah Total DPP penjualan 20 kulkas adalah 20 dikali 6 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah PPNnya sama dengan 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta rupiah Jadi PPN terhutang yang wajib disetorkan tokoh Samson adalah sebesar 12 juta rupiah Saya Siti Kandusa Putri Saya akan menjelaskan tentang Biamaterai dan fungsinya Biamaterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut Dengan sekali pungut atas dokumen yang digunakan masyarakat Sebagai lalu lintas hukum untuk menjadikan dokumen tersebut Sebagai ala bukti di pengadilan Biasanya pada dokumen Surat perjanjian Akte notaris Kuitansi pembayaran Surat berharga dan efek Yang bersihkan jumlah atau nominal uang dengan ketentuan tertentu Istilah pada Biamaterai yang pertama dukungan Yang bersihkan tujuan atau pernyataan kepada pihak tertentu Yang kedua Biamaterai yang berisikan Kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang tiga tanda tangan sebagai bukti yang telah disetujui oleh pihak tertentu Kemudian pematerai yang kemudian Suatu cara pengunasan Biamaterai Yang dilakukan oleh penjabat pos Kemudian penjabat pos ialah Penjabat perusahaan umum pos Yang bertugas untuk melakukan Dan melayani pematerai yang kemudian Fungsi materai ialah untuk Fungsi materai adalah Pajian yang dibebankan negara untuk dokumen tertentu Maka dokumen yang diberikan materai Biasanya Dokumen yang diberikan materai akan dianggap sah Namun Bukan berarti setiap dokumen itu perlu Menggunakan materai Hanya saja dokumen yang menggunakan materai Dapat Diajukan ke pengadilan Objek dan bukan objek Biamaterai Objek Biamaterai itu Terdiri dari surat perjanjian Dan surat-surat lainnya Yang kedua Itu ada akte-akte notaris termasuk Salinannya Yang ketiga Itu ada akte-akte yang dibuat oleh pejabat Pembuat akte tanah termasuk Rangkap-rangkapannya Yang keempat Ada surat berharga Seperti Wessel, Promise, dan Accept Yang kelima Itu ada efek dengan nama dan bentuk apapun Yang keenam Itu ada surat-surat biasa Surat-surat kerumah tanggaan Dan surat-surat uang Semula tidak dikenakan Biamaterai berdasarkan tujuannya Yang ketujuh Ada cek dan bilet giro Bukan objek Biamaterai Itu terdiri dari satu dokumen Yang kedua Itu ada segala bentuk ijazah Yang ketiga Itu ada tanda terima gaji Uang tunggu Uang pensiun Uang tunjangan Dan pembayaran lainnya Yang ada kaitannya Dengan hubungan kerja Yang keempat Yang keempat Itu ada tanda bukti penerimaan Uang negara Dan uang kas negara Dan kas pemerintah daerah Yang kelima Itu ada Kuitansi untuk semua jenis pajak Dan untuk penerimaan lainnya Yang dapat disamakan dengan Itu kekas negara Atau kekas pemerintah Yang ketujuh Itu ada tanda penerimaan Uang yang dibuat Untuk keperluan Intern organisasi Yang kedelapan Itu ada dokumen Yang menyebutkan tabungan Yang kesembilan Itu ada tanda Pembagian keuntungan Atau bunga dari efek Dengan Dengan nama Dan bentuk apapun Yang kesepuluh Itu ada Apabila suatu dokumen Mempunyai Tidak lebih Dari 250 ribu Maka Atas dokumen tersebut Tidak 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 terbilang Ke bea materai Atau tidak terhutang Ke bea materai Tarif bea materai Sebelumnya Perkembangan Tarif bea materai ini Sudah diatur dalam undang-undang Namun sudah beberapa kali Terkena revisi Seperti Undang-undang pertama Yang mengeluarkan Tarif bea materai Yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 85 Yaitu Tarif bea materai Sebesar 500 rupiah Dan 1000 rupiah Tergantung nominal Lalu PP nomor 13 tahun 1989 Yaitu Mengubah Tarif cek Dan biliet giro Menjadi Tarif tetap Sebesar 500 rupiah Lalu PP nomor 7 tahun 1995 Yaitu Mengubah tarif Bea materai Menjadi 1000 rupiah Dan 2000 rupiah Lalu yang terakhir Dan yang terbaru Dan yang kita pakai Saat ini Yaitu PP nomor 24 Tahun 2000 Yaitu Mengubah tarif Bea materai Menjadi 3000 rupiah Dan 6000 rupiah Tarif cek Dan biliet giro Menjadi 3000 rupiah Namun Penggunaan Materai Yang 6000 Dan 3000 Itu Tidak digunakan Untuk semua dokumen Contoh Untuk penggunaan Yang 3000 Itu Seperti Dokumen-dokumen Yang nominalnya Bernilai Berkisar Antara 250 Sampai Dengan 1 juta Contohnya Kayak cek Biliet giro Lalu Contoh Yang dokumen 6000 Itu Seperti Surat Perjanjian Dan surat-surat Lainnya Akta notaris Surat Yang memasukkan jumlah uang Akta yang dibuat PPAT Termasuk rangkap-rangkapnya Lalu juga Format yang digunakan Sebagai alat pembuktian Di muka pengadilan Lalu saya akan menjelaskan Tentang Bea materai terhutang Saat terhutang Bea materai Saat terhutang Bea materai Sang upload Diketahui Sebagai bendahara Karena akan menentukan Besaran tarif Materai yang berlaku Dan juga berguna Untuk menentukan Jalurasa pemenuhan Bea materai Jadi Satur-surat Bea materai itu Ditentukan oleh Jenis dan Dimana Masa dokumen itu Dibuat Contohnya Kayak dokumen Yang dibuat Untuk satu pihak Jadi Pada saat dokumen itu Diserahkan Termasuk jika pada saat Dokumen tersebut Diterima oleh pihak Untuk siapa dokumen itu Dibuat Bukan Jadi Bukan pada saat Ditandatangani Contohnya itu Kayak misalnya Kuetansi Cek dan sebagainya Lalu Dokumen yang dibuat Lebih dari satu pihak Maka Saat selesai dokumennya Dibuat Itu ditutup Dengan pembunuhan Tanda-tanda tangan Yang bersangkutan Contohnya itu Kayak Perjanjian jual beli Surat Contohnya kayak Surat perjanjian jual beli Dan Bayang materai Terhutang Baru Contoh ketiga itu Ada dokumen yang dibuat Di luar negeri Namun digunakan Di Indonesia Terima kasih Selanjutnya Saya akan menjelaskan Contoh soal Dari Bayang materai Yaitu PT Angin Rebut Memiliki dokumen Rata-rata 100 buah per hari Yang harus bermaterai Perusahaan ini Biasanya menggunakan Mesin terahan Untuk mempermudah Pelunasan Bayang materai Apabila Perusahaan ini Lupa memateraikan 100 dokumen Yang merupakan Tagian untuk Kliennya Yang ditagihkan Untuk masing-masing dokumen Sebesar 1 juta rupiah Dan dokumen tersebut Telah dipergunakan Berapa Bayang materai Yang harus dibayar PT Angin Rebut Berikut Sanksinya adalah Dokumen yang belum dimateraikan Sama dengan 100 dokumen Bayang materai Terhutang untuk 1 dokumen Sama dengan 6.000 rupiah Bayang materai Terhutang Sama dengan 600.000 rupiah Sanksi 200% Sama dengan 1.200.000 rupiah Jadi Bayang materai Yang harus dibayar Sebesar 1.800.000 rupiah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!